Yes, ada tiga bantuan dari pemerintah, yang bakal dicairkan setelah lebaran, ada bantuan berupa tunai dan ada juga, bantuan yang non-tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT. Yes, ada tiga bantuan dari pemerintah, yang bakal dicairkan setelah lebaran, ada bantuan berupa tunai dan ada juga, bantuan yang non-tunai. Nah seperti apa, informasi selengkapnya, simak terus video ini, jangan di skip, agar kalian, tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe iya, dan berikan, jempol like-nya, jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Menjelang Idul Fitri, yang tinggal hitungan hari saja, ada banyak pertanyaan dari KPM, yang salah satunya, apakah Bansos masih cair. Setelah hari raya Idul Fitri, berikut tiga Bansos, yang diprediksi bakal, diterima KPM setelah lebaran. Seperti sudah kita ketahui bersama, kehadiran Bansos dirasa membantu, masyarakat kurang mampu selama ini, karena dapat membantu, untuk belanja sembako. Maka tidak heran jika pemerintah, terus menyalurkan bantuan sosial, alias Bansos yang salah satunya, bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bansos sembako atau BPNT, menjadi satu dari tiga Bansos, yang diprediksi masih cair, meski setelah lebaran. Adapun tiga Bansos yang diprediksi, masih cair setelah lebaran, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, BPNT atau Bansos sembako. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jika BPNT menjadi salah satu, Bansos yang masih bakal cair, pada waktu setelah lebaran. Pasalnya BPNT dicairkan, 200 ribu rupiah, perbulannya yang bakal kembali cair, untuk penyaluran bulan, Maret-April tahun 2023 senilai, 400 ribu rupiah. Selanjutnya untuk BPNT Bank BRI, bagi daerah Sumedang, Lampung, Subang, Banjarmasin, Cianjur, bahkan masih banyak lagi, daerah-daerah yang menginformasikan, di daerahnya baru saja mengecek, dan alhamdulillah sudah, banyak saldo yang masuk, 400 ribu rupiah. Dan untuk BPNT Babak BNI, juga sudah mulai cair untuk daerah, Kediri Jawa Timur, Ia Uang, BPNT Maret hingga Aprilnya. Selanjutnya yang kedua, adalah Bansos PKH, yang pencairannya per tahap, atau 3 bulan sekali. Di mana ada 7 kategori penerima, dengan nominal paling besar, adalah 750 rupiah ribu per tahap, untuk penerima manfaat ibu hamil, atau yang memiliki anak usia dini, umur 0-6 tahun. Pencairan Bansos PKH, kini bisa melalui kartu KKS, di ATM atau diambil di kantor pos, dengan membawa surat, undangan dari RTRW. Selanjutnya yang terakhir, atau yang ketiga ada Bansos, pangan seperti beras, telur ayam, dan daging ayam. Untuk Bansos Beras, bahkan sudah disalurkan, sejak April sekarang ini, dan penyalurannya, selama 3 bulan. Bansos Beras akan menyasar, sekitar 21,3 juta penerima manfaat, di mana mereka menerima, beras 10 kg. Nah itu tadi adalah 3 Bansos, yang diprediksi masih cair, setelah lebaran Idul Fitri 2023.